selamat menikmati persiapkan alat tulisnya kita akan bahas satu judul yang berbunyi manusia punya apa Bapak Ibu saya mempelajari kehidupan saya mempelajari Alkitab, saya menemukan ada satu berkat daripada Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada setiap manusia dengan takaran, dengan porsi, dengan ukuran yang sama yaitu tentang waktu setiap orang baik bayi maupun orang tua diberi waktu 24 jam yang sama dalam satu hari demikian pula orang yang paling miskin, yang paling hina sampai dengan orang yang paling kaya di dunia oleh Tuhan juga diberi waktu yang sama setiap orang satu hari 24 jam yang sama sehingga saya menyimpulkan manusia punya apa manusia punya waktu harta benda bukan punya kita segala sesuatu yang ada di kita anak kita istri kita suami kita menantu kita mobil mewah kita rumah megah kita deposito kita semuanya milik Tuhan kita yang punya cuma waktu Bapak Ibu kita lihat bacaannya lebih dulu kita belajar dari orang yang menjadi kekaguman Tuhan yang kemudian mengundang rasa penasaran iblis setan untuk berkompetisi dengan Tuhan yaitu Ayub Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22 katanya kata Ayub dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut Bapak Ibu mengapa Ayub berkata di dalam ayat ini Ayub ini adalah orang yang salah jujur dan ia takut akan Allah dia tinggal di Tanah Us menjadi salah satu orang yang paling kaya di sana orang yang kaya dulu ditunjukkan dengan banyaknya ternak banyaknya budak dan tanah yang dia garap itulah simbol dari orang-orang yang kaya pada zaman dahulu nah Ayub adalah orang yang sangat kaya dia salah dia jujur dan Tuhan senang Tuhan bangga sekali dengan Ayub pada suatu kali diceritakan di dalam bacaan diatasnya ada anak-anak Allah datang kepada Tuhan juga Iblis mampir ke sana Tuhan bertanya Iblis kamu dari mana Iblisnya bilang saya habis keliling dunia Tuhan Tuhan nanya sama Iblis kamu lihat gak hambaku Ayub apa ada orang yang sejujur dia takut kepada Tuhan setia kepada Tuhan nah Bapak Ibu dalam pembicaraan itu Iblisnya komplain kepada Tuhan silahkan nanti anda baca Ayub mulai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 22 ya Iblisnya komplain Iblis bilang Tuhan jelas dong Ayub cinta sama Tuhan setia dan takut sama Tuhan wajar sebab Tuhan yang pasang tiga pagar untuk Ayub engkau memagari apa yang dimiliki Ayub engkau memagari keluarga Ayub engkau memagari rumah tangga Ayub semuanya yang dikerjakan Ayub engkau berkati dia berhasil wajar tapi coba Tuhan jika Ayub tidak dapat apa-apa nah Bapak Ibu inilah yang seringkali diminta oleh Iblis setan untuk menguji Anda sebagai hambat Tuhan jika Anda tidak dapat apa-apa apakah Anda masih setia kepada Tuhan jika Anda sebagai pemain musik tidak dapat amplop Anda sebagai WL tidak dapat amplop Anda sebagai pendeta pembicara tidak dapat amplop Anda tidak dapat persembahan masih kah Anda setia ini tuntutan Iblis apa yang dikatakan oleh Tuhan oke kita lihat bagaimana Ayub nanti akan tunjukkan di dalam hidupnya apakah dia masih setia atau tidak jika komplainmu seperti itu karena Ayub menjadi semakin kaya maka sekarang apa yang dimiliki Ayub ada di dalam kuasa tanganmu Iblis dan Tuhan hanya berpesan tetapi sayangkanlah nyawa Ayub jangan kamu sentuh jangan kamu jamah Bapak Ibu setelah Tuhan mengizinkan Iblis Iblis mulai datang menganiaya membuat Ayub menderita ternak ternaknya Ayub lembu sapi untuk membajak sawahnya itu dirampas oleh orang datang pegawai yang melaporkannya karena dia satu-satunya yang lolos kemudian tidak lama datang lagi orang melaporkannya ada api menyambar dari langit semua kambing bumbanya habis terbakar kemudian ada orang lagi datang melaporkannya karena dia satu-satunya pegawai yang selamat untah milih Ayub semuanya dirampas oleh orang Kasdim dan kemudian datang lagi seorang yang melaporkannya membuat Ayub semakin sedih karena berita ini menyampaikan bahwa anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan semuanya tewas diterjang oleh angin ribut Bapak Ibu dalam sekejap Ayub yang maha kaya waktu itu menjadi Ayub yang sangat miskin dan menerita dan tidak punya apa-apa lagi kecuali dia bersama dengan istrinya sama seperti berita di Whatsapp yang Anda mungkin juga punya atau Anda juga dapat terjadi dalam diri seseorang kaya di Turki yang sebelum ada gempa Turki yang menyedihkan kita semuanya Bapak ini punya 33 rumah sangat kaya 33 rumah namun ketika gempa terjadi ke 33 rumah tadi rata dengan tanah mendadak Bapak yang kaya dalam sekejap menjadi orang yang sangat miskin dan untuk hidupnya sehari-hari dia mengandalkan belas kasihan dari orang lain atau dari pemerintah untuk mendapatkan roti untuk menyambung hidupnya ini yang terjadi dengan ayun sebab Tuhan sedang berkompetisi dengan iblis Tuhan ingin buktikan bahwa aku masih punya orang yang setia kepadaku mengasih dan takut kepadaku walaupun dia tidak dapat apa-apa dan mudah-mudahan itu adalah saudara dan saya saudara maka ayu berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan saya Bapak Ibu Tuhan ini luar biasa dia punya manajemen tentang kehidupan manusia yang saya akhirnya berkesimpulan bahwa manusia punya apa manusia cuma punya waktu di dalam hidupnya setiap orang dikaruniai perhari 24 jam yang sama tetapi Tuhan sempurnakan lagi untuk mengingatkan semua manusia bahwa Tuhan berkata di dalam firmannya umur manusia usia manusia adalah 70 tahun kalau kuat 80 tahun lebihnya tambahan bonus anugerah Bapak Ibu Bapak Ibu sehingga saya tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang panjang sabar yang oleh karena perbuatan dosa manusia atau termasuk anak-anak Tuhan sekalipun yang berbuat dosa pendeta-pendeta dia tetap bersabar sebab Tuhan tahu manusia sudah aku beri batas waktu untuk nanti secara otomatis pulang satu-satu menghadap kepadaku dan mempertanggungjawabkan tanpa membawa apa saja yang berhasil dikuasai oleh dia yang berhasil dikumpulkan oleh dia itu enggak ada yang bisa dibawa ke atas artinya semua yang berasal dari bawah tetap dibawa apalagi Tuhan tidak menyayangkan di hari kiamat nanti langit dan bumi akan dilenyapkan dan tidak ada lagi ada dimana langit dan bumi itu Bapak Ibu sementara manusia dengan segala macam keserakaannya kedagingannya berusaha mengumpulkan yang paling banyak walaupun banyak dalam tanda kutip mengatasnamakan agama mengatasnamakan Yesus Kristus Tuhan supaya punya cabang gereja lebih banyak jemaat yang lebih banyak lupa kalau itu jemaatnya gereja yang lain Bapak Ibu Tuhan yang sabar itu tahu setiap orang tidak ada yang bisa bawa harta bendanya naik ke atas setiap orang sudah dibatasi dengan usia 70 tahun kalau kuat 80 kalau kuat lagi 100 sudah setiap orang pasti mati rohnya kembali hartanya tetap ditinggal sehingga Tuhan tenang-tenang saja sabar saja toh waktunya akan sampai nah pada saat itulah setiap orang harus mempertanggung jawabkan apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya oleh karena itu ketika saya menyimpulkan bahwa manusia ternyata hanya punya waktu saja satu-satunya yang menjadi miliknya maka lewat video saya ini saya ingin memberikan saran kepada anda semuanya yang mencintai video saya sebagai bahan belajar bersama-sama apa yang engkau mau isi di dalam waktu yang Tuhan berikan apakah hidup menurut kedagingan apakah hidup menurut roh yang menyenangkan hati Tuhan yang memuliakan hati Yesus Tuhan kita dan yang menyukakan hati dia sebab anda juga yang menentukan dengan apa anda dan saya patut disebut patut dikenang patut dikenal oleh masyarakat yang ada di sekitar kita ketika kita masih hidup tergantung dengan apa saudara mengisi waktu yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya saya yakin sebagai anak Tuhan anda akan mengisi waktu yang anda miliki dengan sesuatu kebaikan senantiasa untuk orang-orang yang ada di belakang kita sehingga mereka boleh menikmati segala kebaikan yang kita tinggalkan dan mereka boleh mengenang kita sebagai orang yang dikenang yang dikenal oleh mereka karena kita mengisinya sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus memberkati anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga amin Shalom kepada semua penonton video saya jika anda merasa terberkati dengan video saya jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara saudaramu saya sedang berjuang bersama anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di jaman yang semakin jahat ini terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya selamat berjuang dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus salam damai buat semua keluarga dari saya evangelis Roni Suwono di jaman